Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, HiReview. Hari ini saya akan coba membahas salah satu sepatu keluaran dari brand lokal, yaitu Kompas. Tapi kali ini memang ada yang berbeda ya. Sebenarnya sepatu ini sudah keluar sejak lama, bulan November 2023. Tapi sorry banget saya baru bisa membahas pada tahun 2024 ini. Semoga review kali ini masih cukup informatif ya buat teman-teman, meskipun sebenarnya sepatu ini sudah lama rilis ya. Jadi sepatu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sepatu ya Proto 2 Magna yang potongan rendah. Jadi sepatu ini dikeluarkan dalam rangka selebrasi satu dekadenya Magna, A Decade That Matters, yang mana sepatu ini dipersembahkan oleh sepatu Kompas Research and Destroy sebagai bagian dari perayaan 10 tahunnya Magna. Magna sendiri merupakan sebuah laboratorium kreatif berbasis di Jakarta yang berfokus pada pengembangan ide dan arahan kreatif untuk pertumbuhan merek. Dibentuk pada tahun 2013, kini Magna bertransportasi menjadi instrumen yang mengembangkan beragam konsep dan inisiatif dengan landasan kreativitas. Dan konsep yang inisiatif dan kreativitas tersebut tertuang di dalam sepatu kolaborasi antara sepatu Kompas dan juga Magna ini untuk siluet Research and Destroy Proto 2. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, dari sisi packagingnya saja sudah terdapat beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan sepatu Proto 2 yang general release. Dari sisi kotaknya saja, untuk yang general release itu warnanya adalah putih dengan bagian di tengahnya itu berwarna biru dan ada tulisan huruf R. Sedangkan untuk yang kolaborasi dengan Magna itu di bagian tengahnya ada huruf M dan juga berwarna oranye karena M itu melambangkan brand Magna. Nah, warna oranye sendiri merupakan warna yang sangat identik dengan brand Magna sehingga dipilihlah kombinasi warna hitam dan juga oranye dengan tulisan M di bagian tengahnya. Memang di sini terlihat sedikit berbeda ya, kalau di sini segitiga, kalau yang kolaborasi antara Kompas dan Magna ini dia diberi lingkaran dan ada huruf M seperti ini. Untuk detail-detail lainnya dari kotaknya itu kurang lebih sama, di bagian sini ada tulisan All That Matters, ini timbul, All That Matters. Kalau misalnya di bagian general release itu nggak ada apa-apa, lalu di bagian sini ada sablonan timbul lagi, Kompas, di sisi sebelah kanannya juga ada tulisan Kompas, dan di bagian sini lah dimunculkan siluet yang digunakan, yaitu Proto 2 Magna Low. Di sini saya memilih ukuran 42 karena sentimeternya itu di 27,5. Kurang lebih sama dengan apa yang saya pernah bahas sebelumnya di general release Proto 2. Saya juga punya sepatunya dan sama-sama di ukuran 42 atau sentimeternya di 27,5 cm. Kemudian kita coba bongkar saja ya kira-kira isinya ini seperti apa. Oh iya, saya perlu informasikan terlebih dahulu, untuk sepatu ini saya beli di The Event Urban Sneaker Society pada tanggal 3 sampai 5 November 2023 lalu, yang bertepatan di Hall A Jakarta Convention Center. Untuk harganya sendiri, karena ini potong rendah, dia ada di Rp 1.538.000. Memang dari sisi harga, ini terlebih mahal dibandingkan dengan yang general release Proto 2 ya, yang ada selisih sekitar Rp 200.000-an ya. Dari sisi harganya. Meskipun setelah acara USS tersebut, setahu saya sepatu kompas juga merilis sepatu kolaborasi kompas dan juga makna ini di marketplace-nya sepatu kompas. Jadi, saat itu teman-teman ada kesempatan kedua, ketiga lah ya, kalau misalnya teman-teman tidak mendapatkan kesempatan saat di acara USS bulan November lalu. Kita coba lihat saja bagaimana isi dalaman kotaknya, apakah sama atau seperti apa. Kita buka ya, kita buka. Nah, di bagian sininya full oranye ya. Memang berbeda kalau yang general release dia full warna biru, tapi kalau di sini dia full oranye. Kita coba buka saja semuanya. Jadi, memang packagingnya spesial ya. Untuk yang Proto 2 itu, baik yang general release maupun yang makna, memang dia bentuk packagingnya seperti ini nih. Memang agak ada tambahan-tambahan gimmick-gimmick seperti ini ya. Kita coba buka. Nah, di sini dapat dua bungkus tali sepatu. Jadi, awalnya di acara Urban Sneaker Society itu, tali sepatu yang saya dapatkan hanya tiga pasang ini. Lalu, pada saat acara tersebut disampaikan bahwa oke, nanti akan ada dua ekstralis lagi yang nanti dikirimkan menyusul. Katanya seperti itu. Dan datanglah dua ekstralis yang seperti ini. Jadi, kalau dilihat di hat, total ada lima ekstralis yang berwarna berbeda-beda. Dari warna hitam, warna krem, warna oranye, warna hitam dan oranye, dan juga warna hitam. Kita lihat nanti, kalau di sepatunya itu tali sepatunya warna apa ya. Dan bentuk tali sepatunya juga berbeda-beda nih. Kalau ini dia flat laces, kalau yang ini dia round laces ya, berbentuk lingkaran. Ini round laces, round laces, ada yang bahannya polyester, ada bahannya katun sepertinya ya. Jadi, kita dapat ekstralis yang cukup banyak. Disesuaikan dengan mood dan juga keinginan teman-teman ya, disesuaikan aja lah ya. Kenapa di sini ada warna oranye? Dan, karena tadi seperti yang disampaikan bahwa warna identik dengan brand Magna itu sepertinya adalah warna oranye. Di sini ada tulisan Magna Shoe Laces ya. Shoe Laces. Jadi, memang dia shoelacenya lebih dari satu nih. Bahannya ini polyester, OS, Kompas, 1998, Made in Indonesia. Mumpung kita lagi bahas ekstralis, kita langsung aja lihat ya. Jadi, bahwa di setiap ekstralis ini itu ada tulisan yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, karena ada 5 ekstralis yang kalau misalnya sepatu itu kan, tali sepatunya ada 2 dong, kiri dan kanan gitu ya. Dan di sini ada 5, 5 x 2 itu 10. Sehingga, pada setiap ekstralis ini mengandung tulisan di ujung-ujungnya ya. Yang berisikan 10 pesan all that matters dari Magna. Jadi, ada the why always matters, thought, pressure, the momentum, talk and coffee, storm, come and go, back and better, welcome home. Dan juga ada tulisan Magna. Ditambah dengan apa yang ada di sepatu, berarti total kita dapet 6 buah laces ya. Jadi, lumayan banyak banget nih. Apakah itu yang membuat harganya jadi sedikit lebih mahal? Atau kita lihat saja nanti ada tambahan ornamen-ornamen apalagi di bagian sepatunya. Oke, kemudian di bagian atas ada tulisan seperti ini nih. Kita coba dekatkan. This collaboration between Magna Kompas is inspired by the spirit of togetherness that unites us as we continue on our journey. Stitching together different parts of our stories into one as a tribute to all that matters. The collective support from our teams, families, and communities since day one that has carried us throughout the years. Kompas 2023 ya. Meskipun ini udah tahun 2024. Jadi ya, mohon maaf guys. Saya baru berkesempatan untuk membahas sepatu ini. Ini disini ada kode MX032300. Lalu ada logo Magna-nya disini. Dari sisi kertasnya nih, paper shoes-nya disini bisa lihat teman-teman ya. Ada kombinasi antara huruf M dan juga kompas yang menunjukkan identitas dari kedua brand ini. Di seluruh bagian paper shoes-nya ada identitas Magna dan juga sepatu kompas. Bahkan disini ada stiker bertuliskan huruf M metallic silver seperti ini. Belum saya buka karena memang sepatu ini baru saya sempat unboxing ya. Karena di akhir tahun dan juga di awal tahun cukup banyak ya brand-brand lokal yang mengeluarkan produk-produk terbarunya. Sehingga susah buat saya keep up ya. Dan juga matchkan dengan jadwal saya dan baru sempat nih saya bahas. Oke, kita coba buka aja ya. Gimana bagian dalamnya? Nih, seperti apa. Kita buka. Nah. Ya, kurang lebih sama dengan sepatu Proto Dualo yang jurnal rilis. Jadi kita dapat semacam kantong gini ya. Kantong untuk menyimpan sepatunya. Transparan, berwarna putih, terbuat dari kain gitu. Sama, disini ada kayak karetnya gitu. Jadi kalau misalnya mau dibawa-bawa ini juga enak karena dia cukup melindungi sepatu kita dengan baik gitu ya. Tapi kita coba lepasin aja ya. Kita mau lihat bagaimana isi dari sepatunya. Oke, ini juga sama. Kita lepasin ya. Kemudian isi kotaknya udah nggak ada lagi ya. Kita bisa fokus ke bagian sepatunya. Inilah dia sepatu Proto Dualo Magna yang potongan rendah. Jadi secara visual sebenarnya hampir tidak ada perbedaan antara kolaborasi dengan Magna ini dengan Proto Dualo yang jurnal rilis ya. Kita coba ambil saja. Mana? Set! Nah, ini ya. Jadi saya udah punya sebelumnya yang general rilis untuk Proto 2. Secara bentuk ini sama banget ya. Ya, mungkin ada di beberapa tempat sedikit berbeda gitu ya. Nanti kita coba bahas satu per satu. Kita mulai fokus dari sepatu Proto 2 Low Magna ini dulu ya. Kita mulai dari outsole-nya. Outsole-nya ini terbuat dari rubber dengan eksen-eksen jaring ya. Teman-teman bisa lihat disini. Ada eksen-eksen jaring kayak ada web-web gitu. Disini kan outsole-nya warna putih. Jadi ini lumayan kelihatan eksen jaringnya. Ya, karena eksen jaringnya ini berwarna hitam kebiruan. Kebiruan gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh. Ada eksen-eksen jaringnya ya. Semoga teman-teman bisa lihat jelas ya. Nah, kalau yang di sepatu Proto 2 General Release memang eksen jaringnya justru sebaliknya. Kalau misalnya ini outsole-nya warna putih. Kalau yang di General Release, outsole-nya itu warna biru. Dengan eksen jaring yang warna putih. Ya, jadi dia kayak saling bertukar nih. Ya, kalau yang ini outsole-nya warna biru. Jaringnya warna putih. Kalau yang ini outsole-nya warna putih. Jaringnya warna biru. Gitu, jadi ya dibandingkan dengan General Release. Ada modifikasi lah gitu ya. Tapi secara bahan ini sama. Bahkan letak tulisan kompasnya pun juga sama di sini ya. Tidak ada perbedaan. Gitu. Oke, naik ke atas ke bagian midsole-nya. Ini juga terbuat dari rubber. Tidak ada yang berbeda ya. Ada detail-detail seperti ini. Di bagian tow-nya ya. Tuh. Sama kurang lebih dengan yang ada di General Release. Tidak ada yang berbeda ya. Tuh, sama. Kemudian di bagian belakangnya. Ini seperti ada separasi ya. Antara bagian tengah dan juga di bagian belakang. Tapi ya inilah dia accent dan juga identitas dari Proto 2 sebenarnya. Jadi memang dia dibuat agak dalam tanda petik nyeleneh dan juga melewati batas-batas ya. Memang orang mikir kayak, ini buat apa ada desain seperti ini? Tapi dia memang sengaja bikin desain yang seperti ini. Agak berbeda. Naik ke bagian atas ke belakang. Ini ada heel stabilizer yang terbuat dari termoplastik yuretan atau TPU. Yang mana disini warnanya ini putih dan menuju bening ya. Ada tulisan Proto 2 disini. Ini timbul. Lalu ada tulisan kompas di bagian belakangnya. Jadi ini ada tambahan heel stabilizer di sebuah sepatu vulkanisasi. Jadi memang ini agak unik dan bahannya itu terbuat dari termoplastik yuretan. Warnanya tapi disini bening. Kalau misalnya yang di General Release itu warnanya biru dan juga doff gitu ya. Jadi dia full warnanya tidak ada transparan seperti ini gitu. Jadi sangat-sangat berbeda. Ya. Naik lagi. Masih tetap di bagian belakang tapi kita coba naik. Disini ada woven berbentuk segitiga. Kalau yang Proto 2 General Release dia warnanya abu-abu. Ada tulisan R. Disini dia segitiganya warna hitam. Ada tulisan huruf M. Yang mana kalau kita buka ini ada tulisan lagi nih. Ya. Yaitu Research and Destroy. Tuh. Ya. Research and Destroy. Kalau dipikir-pikir sebenarnya detail ini kan nggak kelihatan ya. Kan kita pakai sepatu tuh ya pertama di kaki. Lalu ini di bagian belakang. Dan tulisan sekecil ini sebenarnya detailnya tidak akan terlihat ketika kita menggunakan sepatu ini sekali sehari-hari gitu. Tapi dengan adanya tambahan detail-detail kecel ini. Ini memberikan makna dan juga kesan bahwa sepatu ini digarap dengan presisi, unik dan juga sangat-sangat detail. Jika dibandingkan dengan sepatu mereka yang lainnya ya. Nah di bagian sini ada tulisan nih 2013. Itu adalah tahun di mana makna itu berdiri. Sedangkan untuk yang di sepatu bagian kanan ini ada tulisan 2023. Ya. Ini nggak timbul tapi dia kayak di emboss ke dalam gitu. Ya. 2023. Jadi ketika dibuka untuk bagian woven custom-nya ini. Ini di sini 2013, di sini 2023. Jadi tergambar sudah perjalanan brand makna selama 10 tahun. Jika dibandingkan dengan yang jeneral rilis. Di bagian sini ya hanya ada sablonan huruf R saja. Seperti ini gitu. Tidak ada yang spesifik ya. Tuh. Ya kan. Nah. Ya. Oke. Kemudian tidak jauh dari bagian woven tadi. Di bagian luar dari sepatunya ya. Ini bagian luar dari sepatu ya. Ini kan bagian dalam. Itu ada apa lagi nih. Kayak sablonan berwarna oranye di sini. Ya. Yang mana sablonan ini juga ada sebenarnya di jeneral rilis. Hanya saja warnanya di sini ini lebih ke warna perak ya. Kalau dilihat di deskripsinya yang di jeneral rilis. Ini adalah eksen PVC berwarna perak. Ya. Jadi dijahit. Kalau lagi-lagi ditanya. Apa gunanya? Ya. Tidak ada. Ini hanya untuk menambah aksen dan juga memberikan identitas khusus. Untuk si sepatu kompas Proto 2 ini. Gitu. Dan sama dengan desain yang ada di sepatu jeneral rilis. Di bagian sepertiga belakangnya ini. Ya. Ini dia sengaja membuat seperti ada kesan partisi. Atau terpisah. Separasi. Gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini. Logo Gazelle-nya ini apa ya. Bahannya kayak sweat. Gitu ya. Kayak sweat. Oh iya. Ini sweat benar ya. Jadi ini bahannya sweat berwarna hitam. Dijahit dengan jahitan warna putih. Lalu ke bagian ke belakang. Ini masuk bahan PVC. Dan di bagian PVC-nya ini. Dijahit lagi dengan PVC. Lalu ada aksen mengkilat berwarna oranye seperti ini tuh. Mengkilat sebenarnya ya. Kalau kena cahaya. Bukan bahan 3M. Tapi dia ketika ada cahaya. Dia cukup merefleksikan. Gitu. Oke. Sama ya. Di bagian luar untuk sepatu kanan pun. Ada aksen warna oranye seperti ini. Di bagian ujung logo Gazelle-nya. Ya. Kita geser ke bagian depan. Untuk bagian uppernya. Ini terbuat dari kanvas ya. Kanvas dari sepatu kompas. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Karena memang dia bergerak di sepatu vulkanisasi. Yang didominasi oleh bahan kanvas. Jadi. Untuk sepatu kompas ini. Kanvasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Saya tidak pernah ada masalah ya. Apalagi ini siluetnya. Ini siluet yang diadaptasi dari Proto 2 ini. Adalah siluet retrograde. Gitu. Dan. Siluet retrograde merupakan salah satu. Best sellernya dari sepatu kompas. Karena memang menurut saya pribadi. Itu dari sisi desain. Kenyamanan. Ini masih cukup oke. Gitu. Kemudian bahan yang ke bagian depan. Ini ada mudguard. Di bagian sini. Ya. Mudguard-nya ini. Kalau dilihat di deskripsinya. Itu terbuat dari. Napa leather. Jadi. Warna hitamnya. Ini agak berbeda. Jika dibandingkan dengan warna uppernya ya. Bisa dilihat di sini. Dia kalau kena cahaya. Seperti. Ada. Gradasi warna hitam. Di bagian mudguard-nya ini. Ya. Kalau mudguard yang ada di makna ini. Kan warnanya hitam. Tapi kalau yang di general release. Itu warnanya putih. Ya. Jadi. Kalau dilihat dari atas. Itu terlihat banget. Signifikan si. Warna mudguard ini. Karena. Warna. Midsole-nya. Itu juga berwarna putih. Ketika ada mudguard warna putih. Dia seolah-olah menjadi bagian dari midsole tersebut. Dan ketika dilihat dari atas. Saya pribadi. Saya lebih prefer untuk yang sepatu. Kolaborasi dengan makna ini. Karena dia lebih seragam gitu. Bahkan di bagian tow-nya. Di sini ada list lagi nih. Warna hitam seperti ini. Gitu. Untuk. Menambah. Ketegasan. Dan juga. Memberikan detail-detail kecil. Sebenarnya kan kalau ini warna putih. Ya. Nggak ada masalah kan. Sebenarnya sama kayak gini. Tapi. Mereka memberikan warna hitam. Langsung. Dilanjutkan ke bagian. Midsole. Setengah atasnya. Gitu. Ya. Tuh. Jadi. Kalau jika dibandingkan dengan yang general release. Kalau yang general release itu. Di sini nya hitam. Di sini nya putih. Kalau yang di bagian makna. Di sini nya putih. Di sini nya hitam. Jadi. Ini bener-bener seperti. Lawan atau cerminan. Dari sepatu yang general release. Kurang lebih sama ya. Tadi juga outsole nya. Biru putih. Ya ini putih biru. Gitu. Jadi bener-bener. Seperti ada. Refleksi atau mirroring. Dari sepatu yang general release. Meskipun di sini warnanya oranye. Ini dulu beda banget kan. Ini juga transparan. Sedikit abu-abu. Gitu. Jadi. Ada bagian yang. Sedikit di mirror. Ada bagian yang memang. Membawa identitas dari makna. Sehingga nggak bisa di mirror. Dari general release nya. Seperti itu. Dari bagian laces nya. Ini memang. Dari bahan sama. Yaitu polyester round laces. Ya. Hanya saja warnanya. Kalau di sini. Dia kayak ada belang-belang hitam putih. Hitam putih gini. Gitu. Yang mana ini. Lagi-lagi. Memberikan detail yang unik. Untuk sepatu kolaborasi. Antara sepatu kompas. Dan juga makna ini. Nggak ada yang salah. Dengan warna hitam polos. Tapi. Warna hitam. Dikombinasikan dengan warna. Belang-belang putih ini. Memberikan. Warna yang berbeda saja. Dan itu. Dilengkapi pula dengan 5 extra laces. Yang tadi saya bahas di awal. Jadi. Teman-teman bisa kombinasikan ya. Tadi ada warna putih. Ada warna krem. Ada warna oranye. Ya. Dimana. Di seluruh bagian sepatu ini. Masih masuk. Kalau misalnya kita menggunakan. Extra laces yang tadi digambarkan. Karena ini ada warna oranye. Ada warna putih. Ada warna krem. Ada warna hitam. Gitu. Jadi. Lengkap banget lah. Ya. Untuk sepatu ini. Oke. Berikutnya. Naik ke bagian eye stay-nya. Jadi. Untuk eye stay-nya ini. Ada 2 bagian bahan ya. Ya. Jadi. Di sini. Ada bagian eye stay. Yang berbahan sweat. Warna hitam. Ya. Kalau yang ini. Sama nih. Dengan. Yang jernal rilis. Juga sama. Dia warna hitam. Lalu bahannya sweat. Untuk eye stay. Di bagian sini. Kemudian ada bagian sedikit. Di sini. Ada kayak cantolan. Dan juga ada accent. Webbing tab. Di bagian eye stay ini. Lihat ya. Bagian tali temalinya. Ini memang sedikit berbeda. Tidak umum. Ya. Jadi dia ada sebagian yang. Ya udah. Ini. Lobang tali sepatunya. Mirip aja dengan sepatu retrograde biasa ya. Ini bolong. 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 Tapi ada accent webbing juga. Di bagian. Atasnya. Seperti ini. Dan di ujungnya. Untuk yang di bagian cantolannya. Ada huruf. M. Ya. Untuk sepatu kanannya gimana? Nah. Sama. Jadi di bagian luar. Dari. Kuping. Dari. Eye stay-nya ini. Ada huruf M. Yang mana ini. Disablon ya. Tuh. Disablon. Dengan warna putih. Jadi ini timbul nih. Ya. Jadi kalau teman-teman teraba. Ada perbedaan tekstur. Antara. Yang eye stay-nya warna hitam. Dan juga yang warna. Putih. Logo M-nya ini. Oke. Untuk lidahnya. Ini terbuat dari bahan. Ripstop. Kita coba. Buka aja dulu nih. Kertas yang mengganjel. Biar enak ya. Kita bahasnya. Bahannya ripstop. Lalu ada tulisan. Magna. R. Gitu. Ya. Jadi ini dijahit nih. Ya. Lalu ke bagian depan tang. Ini ada. Bahan PVC yang transparan. Untuk. Ngelock. Atau ngunci si tangnya. Ya. Jadi. Tangnya ini gak jatoh-jatoh. Ketika. Kita gunakan sepatunya. Ya. Disini ada nih. Warna bening ya. Sama. Kalau yang bening ini pun juga ada. Di sepatu yang jurnal rilis. Ya. Masuk ke bagian lining. Nah. Liningnya ini juga cukup unik. Liningnya ini. Foam-foamnya dibuat sengaja unfinish. Ya. Jadi ini kayak. Terlihat gitu. Bahan foamnya. Di bagian liningnya. Yang mana. Ini buat saya sih. Cukup empuk ya. Saya udah pernah. Pake sepatu proto 2 ini. Dan beginilah hasil pemakaiannya. Memang di bagian dalamnya. Ya. Ini ada sedikit. Kayak. Udah mulai lepas nih. Antara foam. Dan juga bagian. Dalamnya ini. Kayaknya ini PVC ya. Untuk melindungi. Gitu. Udah mulai lepas. Apa karena. Sepatu ini sudah pernah saya cuci ya. Jadi dia mulai ada terlihat seperti ini. Gitu. Ya tuh. Udah mulai lepas kan. Jadi ini sekalian review pemakaian aja ya. Gak ada masalah dong. Sepatu ini. Memang sudah pernah saya cuci. Sudah pernah saya pake. Sudah pernah saya cuci. Sehingga memang. Relatif lebih bersih. Meskipun di bagian tapaknya. Teman-teman bisa lihat ya. Warnanya udah hitam. Terus juga. Di bagian sini. Ya. Itu sudah mulai ada. Pengikisan ya. Dari bahan. Solnya. Tuh. Jadi memang. Sudah tidak. Seprime saat dulu. Ini sudah mulai terlihat pengikisan. Dibandingkan dengan sepatu yang baru. Ini masih bagus. Tuh. Tidak ada bekas pengikisan ya. Sehingga. Bagian unfinished colornya ini. Menurut saya. Bisa saja. Menjadikan sisi. Yang agak sulit untuk dibersihkan. Karena. Seingat saya. Saya lupa deh. Seingat saya dulu. Warnanya gak kuning gini ya. Apakah ini menguning karena pemakaian. Kotor karena pemakaian. Atau sebenarnya awalnya putih ya. Saya lupa. Gitu. Jadi. Ya beginilah. Efeknya. Dan. Ya udah. Sudah saya pake. Untuk sambungan antara foam. Dan juga bagian PVC. Di bagian liningnya ini. Sudah mulai lepas. Untuk yang punya saya ya. Mungkin karena saya punya. Sering kena air. Sering saya cuci. Dan lain sebagainya. Sehingga bentuknya seperti ini. Itu di bagian belakangnya juga udah lepas. Tapi dari sisi kenyamanan. Buat saya sih. Masih enak-enak aja. Toh. Ketika dipakai. Sebenarnya orang kan tidak terlalu melihat bagian sini. Jadi masih bisa tertutupi lah. Ya. Untuk sepatu ini. Gitu. Oke. Untuk di bagian liningnya. Juga di. Dekat dengan bagian tumitnya. Ini ada foam yang. Sangat lembut ya. Enak ketika dipakai. Dan saya memang merasakan. Banget. Kenyamanan dari foam. Di bagian dalam lining. Sepatu Proto ini. Gitu. Jadi. Oke lah. Di bagian sini juga tidak terlalu tajam. Masih oke. Untuk saya gunakan. Dan saya cukup nyaman dengan ukuran 42 ini. Lalu di bagian insole-nya. Ini ada ukuran tulisan 42. Seperti itu. Ya. Sama lah ya. Kurang lebih. Oh. Kalau yang di sepatu kanan. Ternyata di sini tulisannya kompas. Kalau yang di sepatu kiri. Tulisannya ini. Ukuran 42. Memang sedikit berbeda. Jika dibandingkan dengan yang general release. Kalau di sini. Ada R. Dan juga. Racer and Destroy. Jadi memang berbeda. Gitu. Oke. Terlihat ya bedanya. Sip. Untuk yang sepatu kanan. Ya. Kalau tadi di bagian tang sepatu kiri. Kan cuma ada tulisan makna. Kalau di sini. Sepatu kanan. Ada. Sabu warna warna. Warna seperti ini. Care instruction. Lalu ada tulisan. Kompas. Dry flat handle with care. Gitu. Nah. Ini yang mungkin saya nggak baca. Ketika saya merawat sepatu ini. Gitu ya. Sehingga bagian dalamnya. Kayak lepas gitu nih. Antara foam. Dan juga. Bagian lining PVC. Di dalamnya. Untungnya. Ini nggak lepas. Karena di bagian sininya. Dia kayak dijahit gitu ya. Tuh. Di bagian sini dijahit. Jadi dia nggak lepas. Cuman. Ya. Belel aja gitu. Jadi kayak. Kelihatan lepas. Tapi nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya di bagian tangnya. Bagian kanan tadi. Tulisannya kompas. Bagian kiri. Ini tulisannya. Makna. Ya. Jadi bener-bener ada identitas. Dari setiap brandnya. Baik itu makna. Maupun kompas. Oke. Apa lagi yang belum saya bahas. Oh. Ini ya. Di bagian. Lacesnya ya. Jadi dia ada. Button seperti ini. Untuk mengencangkan. Maupun. Mengeratkan. Ya. Hanya saja. Kalau yang di general release. Dia warnanya hitam. Kalau yang di kolaborasi ini. Dia warnanya putih. Transparan. Oke. Mungkin itu. Sedikit detail-detail. Dari sepatu proto. Kolaborasi antara kompas. Dan juga makna. Jadi. Bagaimana sepatu hasil kolaborasi. Antara sepatu kompas. Dan juga brand makna. Untuk proto 2 makna. Yang potongan rendah ini. Memang dibandingkan dengan yang potongan tinggi. Saya lebih prefer. Untuk yang potongan rendah ya. Itu lebih pas. Untuk saya pakai. Dan juga desainnya. Saya lebih pas. Untuk yang potongan rendah. Silahkan dikembalikan. Ke selera teman-teman. Bangu yang potongan tinggi. Atau yang potongan rendah. Karena memang. Secara harga. Juga agak sedikit berbeda ya. Baik yang potongan tinggi. Maupun potongan rendah. Meskipun perbedaannya. Tidak terlalu. Tidak terlalu jauh. Ya. Hanya. Di 50 ribu saja ya. Untuk yang kompas. Proto 2 Magna High. Itu dihargai di. 1,5 juta. 88 ribu rupiah. Dan tersedia dalam ukuran. 39 sampai dengan 45. Sedangkan yang potongan rendah. Itu harganya di. 1,5 juta. 38 ribu rupiah. Sama. Tersedia dalam ukuran. 39 sampai dengan. Sudah cukup banyak identitas. Dari kedua brand. Baik sepatu kompas. Maupun Magna. Yang tersemat di dalam sepatu kolaborasi ini. Baik identitas warnanya. Logonya. Pesan-pesan yang tersirat dalam 1 dekade Magna. Yang juga tertulis di setiap ujung laces. Yang diberikan oleh sepatu kompas. Kita diberikan 5 buah extra laces. Yang mana disitu terdapat pesan-pesan. Yang menggambarkan perjalanan dari Magna. Sehingga sepatu ini bukan hanya sebuah sepatu saja. Tapi dia juga bisa memberikan pesan. Nasehat. Dan juga pengingat. Untuk kita semua. Untuk bisa melangkah ke depan. Menjadi lebih baik lagi. Memang. Jika dibandingkan antara yang general release. Dan juga yang kolaborasi Magna ini ya. Saya nggak ngeliat. Kalau yang di kolaborasi Magna. Ada kartu BCA kompas seperti ini ya. Atau sebenarnya ada. Tapi saya agak kurang ngulik gitu. Tapi. Untuk yang sepatu general release. Dapat e-money. Kalau yang ini nggak ada. Dan ini sudah sempat saya pakai ya. Untuk saya berkomute di Jabodetabek gitu. Karena memang berbagai kendaraan umum di Jabodetabek. Baik dari tempat rumah saya menuju ke kantor saya. Itu mayoritas menggunakan e-money. Dan ini sangat berguna sekali. Yang mana desainnya pun unik ya. Akan sangat menarik sebenarnya. Kalau mereka juga menambahkan e-money kolaborasi antara Magna. Dan juga sepatu kompas pada kolaborasi ini. Tapi ya sudah. Ini kembali lagi ke konsep mereka masing-masing ya. Tidak ada salahnya. Ini adalah pilihan mereka juga gitu. Jadi. Kalau kita merujuk pada instastory-nya. Om Aji Handoko Purbo. Bahwa kompas Magna ini merupakan. Sebuah proyek yang udah lama sebenarnya. Yang didiskusikan antara Om Aji Handoko. Dan juga Om Ernanda Putra. Namun yang namanya Sens. Katanya itu nggak bisa dipaksain ya. Ini saya cuma mengutip apa yang ada di story-nya Om Aji Handoko ya. Beberapa kali kita mulai dengan beberapa konsep kreatif. Dengan memilih beberapa siluet. Tapi tidak membuahkan hasil. Hingga pada hari di mana sepatu kompas membagikan informasi tentang proses development Proto 2. Sontak respon itu diterima dengan baik. Oke jadi desain dari sepatu development Proto 2 ini. Menarik perhatian dari Om Ernanda Putra sebagai bagian dari Magna. Dan akhirnya dipilihlah sepatu ini. Yang akan menjadi bagian dari kolaborasi kedua brand lokal tersebut. Begitupun dengan pemilihan warna orange. Yang didiskusikan antara mereka berdua. Yang mana warna orange ini merupakan identitas yang sangat melekat dengan Magna. Om Aji Handoko sendiri menyebutkan bahwa kolaborasi ini merupakan kado pertemanan antara Om Aji Handoko dan juga Om Ernanda Putra. 10 chapter pesan yang ada pada tali sepatu yang diberikan oleh sepatu kompas. Itu merupakan 10 chapter perjalanan merek. Yang nantinya akan diabadikan atau seharusnya sekarang sudah diabadikan. Menjadi sebuah buku tebal yang akan dibuat. 10 chapter ini yang disematkan di detail ujung tali sepatunya. Di satu pasang sepatu terdapat 6 pasang tali. 5 extra laces dan 1 yang ada di sepatunya. Yang bisa digonta-ganti sesuai dengan keinginan. Satu tali yang mewakili semangat perusahaan Magna yaitu All That Matters. Dengan didukung 5 tali tambahan yang tiap ujungnya merupakan cerita perjalanan perusahaan ini. Kalau disini kan teman-teman bisa lihat ya. Apa yang tersemat di dalam sepatunya. Ini tulisannya itu The Way dan juga Always Matters. Saya coba zoom in ya. The Way dan juga Always Matters. Pesannya semoga dengan hadirnya produk ini Magna bisa memberikan dampak lebih banyak lagi di sekitar kita. Khususnya di dunia kreatif Indonesia. Saya pribadi ingin mengucapkan selamat atas kolaborasi antara sepatu kompas dan juga brand Magna. Selamat juga sudah mencapai satu dekade untuk brand Magna. Semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi. Bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Untuk bisa lebih kreatif lagi dan bisa mencurahkan ide-ide ke dalam bentuk-bentuk kreativitas yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita masing-masing. Menarik untuk ditunggu bagaimana tahun 2024 ini dihadapi oleh brand sepatu kompas sendiri ya. Karena tahun 2023 cukup banyak perkembangan dan juga kolaborasi yang dilakukan oleh sepatu kompas. Baik dari sisi desain, kerjasama dengan brand lain. Bahkan ada brand Jepang, pengembahan bahan-bahan pada sepatu. Yang ada baik itu Velocity, Gazelle, Retrograde, bahkan sekarang ada juga Proto 2. Semoga di tahun 2024 ini sepatu kompas juga bisa semakin berkontribusi untuk memberikan ide-ide barunya. Baik dari sisi desain maupun kreasi-kreasi yang inovatif. Sehingga brand lokal kita juga bisa semakin mendunia melalui salah satunya sepatu kompas. Terima kasih atas dukungan dan support teman-teman terhadap channel saya. Mohon maaf saya baru sempat membahas sepatu kolaborasi Proto 2 Magna Low ini. Tapi semoga informasi dan juga pesan pengalaman saya menggunakan sepatu kompas Proto 2 tersampaikan. Dan bisa menjadi informasi yang berguna buat teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.